Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Selalu semangat menjaga kesehatan Dan semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini, mari kita belajar tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Di subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih Dan kita melangkah ke pembelajaran ke 5 Dan kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia Di 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku Kedalam aspek apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Dan pada muatan pelajaran IPA Menjelaskan organ penafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan organ penafasan manusia Kemudian pada muatan pelajaran SBDP Memahami tangga nada Dan fokus belajar kita hari ini Yaitu menjelaskan informasi yang didapat dari buku Kedalam aspek apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kemudian mengidentifikasi fungsi organ penafasan pada manusia Dan mengetahui lagu bertangga nada minor Sebelum kita masuk ke materi hari ini Mari kita simak jumlahkan berikut Tentang cara menjaga organ penafasan pada manusia Selamat menyaksikan Perhatikan aktivitas kita saat sedang bernafas Ketika kita sedang bernafas Maka udara akan masuk Dan tulang rusuk akan bergerak keluar Oksigen akan banyak masuk ke dalam paru-paru Sehingga paru-paru akan membesar Diafragma akan menjadi datar Begitupun sebaliknya Ketika kita sedang menghembuskan nafas Maka tulang rusuk bergerak menurun Kemudian paru-paru akan mengkerut Karena mengeluarkan karbon dioksida Dan diafragma akan relaksasi Nah sekarang kamu sudah tahu kan Jadi ketika kita sedang menghiruf nafas Maka apa yang terjadi Diafragma kita akan mendatar Kemudian tulang rusuk kita akan bergerak keluar Begitupun sebaliknya Ketika kita sedang menghembuskan nafas Maka apa yang akan terjadi Diafragma akan relaksasi Dan tulang rusuk akan mengendur Dan bergerak ke dalam Sudah faham kan? Adik-adik Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran 5 Kita baca dulu pesan berikut ini Setiap saat kita bernafas Saat menarik nafas Rongga dada kita mengembang Sebaliknya saat mengembuskan nafas Rongga dada kita kembali ke ukuran semula Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot Otot manakah itu? Selanjutnya tugas kalian hari ini yaitu Buatlah bagan yang menunjukkan Cara kerja diafragma Saat kita bernafas Seperti berikut ini di buku tulismu Lalu hasilnya foto Dan unggah ke link yang sudah disiapkan Pernahkah kamu menyanyikan lagu Gugur Bunga? Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor Taukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada Satu setengah Satu satu setengah Satu satu Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis Tangga nada diatonis minor harmonis adalah Tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikan setengah Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut Pada urutan A, B, C, D, E, F, G Kembali ke A Intervalnya satu setengah Satu satu setengah Satu satu Atau Diawali dengan nada La Dan diakhiri dengan nada La Seperti La, Si, Do, Re, Mi, Paso, La Nah Dari situ kita dapat mengetahui Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut Yang pertama Lagu bersifat sedih Seperti lagu gugur bunga Yang kedua Lagu kurang bersemangat Yang ketiga Melodi lagu Biasanya diawali dan diakhiri nada La Namun Tidak menutup kemungkinan Diawali nada Mi Dan diakhiri nada La Nah Kemarin Kalian sudah mempraktekan Cara bermain alat musik sederhana Seperti Pianika Saat ini Tugas kalian adalah Menyanyikan lagu gugur bunga Dan Minta tolong kepada orang tuamu Untuk direkam Kemudian hasilnya Diunggah ke link yang sudah disiapkan Untuk membantu mengerjakan tugasmu hari ini Berikut disajikan Contoh lagu bertangga nada diatonis minor Yaitu Gugur bunga Karya Haji Mutahar Selamat mendengarkan Betapa hatiku Terima kasih telah menonton 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 Selamat belajar dari rumah Selamat belajar dari rumah